Oke, ini bagian foyer dari rumah di lantai 3, jadi sama konsepnya seperti di lantai 2, ini adalah tempat kita mau pakai sepatu, disini ada sedikit storage juga buat sepatu. Lalu di bawah sini ada laci buat simpen kaos kaki dan aksesoris, lalu disini ada storage juga untuk rak sepatu, jadi kita pengen bikin yang apa, desain yang seslik mungkin tanpa terlalu kelihatan banyak handle, makanya kalau dilihat semua interior kita pakai finger groove disininya, Bukan pakai handle, ini kita tambahin lukisan dan ada juga art wall supaya foyer ini lebih menarik. Disini ada pintu kaca dulu, jadi pintu kaca ini fungsinya adalah supaya AC dari dalam itu nggak bocor keluar, makanya kita buffer pakai pintu kaca supaya lebih hemat energi juga. Ini layoutnya agak mirip sebenarnya dengan yang di lantai 2, bedanya lebar dari bangunan di rumah di lantai 3 ini agak lebih kecil karena nanti saya tunjukin kita punya 2 kamar anak di depan. Nah ini adalah living room, living roomnya sama kita punya TV kesana dan bedanya adalah kalau tadi di bawah kita punya living room yang lihat ada kolam koi dan ada juga taman, Tapi disini kita pasang pohon yang cukup tinggi tower tree supaya nanti waktu dia tumbuh view dari jendela ini adalah view daun-daun dari pohon jadi lebih seger kelihatan hijau. Di sini kita tabrakin sedikit dengan beberapa art wall atau lukisan yang lebih berani warnanya karena lantai 3 ini dihuni oleh penghuni rumah yang lebih muda. Ini adalah dapur atau pantrynya jadi ini adalah extension table dimana bisa dipakai untuk sarapan lalu ini juga buat apa buat soket elektrik soket kita bisa charging handphone juga diatasnya. Lalu kita pakai marble yang relatif lebih gelap supaya lebih kelihatan maskulin di sini kita punya stove dan punya boxing dengan warna hitam-hitam supaya dia lebih match dengan countertopnya. Sama dengan appliances kita pakai yang warna hitam lalu di sini adalah sebenarnya ini bukan tempat bekerja tapi owner pakai ini untuk tempat bermain game. Makanya kalau dilihat dari tematik atau dekorasinya kesannya lebih fun atau lebih nunjukin hobinya. Jadi kita bikin satu lemari dimana owner bisa display koleksi-koleksinya di bagian sini. Jadi di rumah ini ada dua kamar anak yaitu di sana satu kamar dan juga di sana satu. Yang ujung adalah ruang pre-function dimana belum ada fungsinya tapi bisa jadi storage ruang hobi atau kantor atau nanti ada keperluan lainnya. Ini pintu masuk untuk ke kamar konsepnya agak mirip dengan yang lantai kedua jadi kita punya tempat tidur di sini. Ini ada dua lampu karena yang satu buat ambient slide yang ini adalah buat lampu baca yang nanti bisa di adjust arahnya. Ini jendela yang kita nunggu pohon yang di bawah tumbuh supaya ini kelihatannya lebih hijau. Lalu di sini kita pakai material kita coba tabrakin warna leather dengan warna kayu yang lebih tua. Ini adalah walk-in closetnya jadi ini walk-in closet ini nanti bisa buat simpen jam tangan kalung atau aksesoris. Lalu ini adalah kamar mandi utama mirip yang lantai bawah kita nggak pakai space yang terlalu besar. Jadi ini adalah shower room-nya kita kasih skylight di atasnya cuman ini kan pasti panas banget makanya kita kasih ada grill kayu buat buffer panasnya itu. Jadi kamar mandinya nggak lembab. Dan ini adalah jendela untuk keluar supaya kalau mandi air panas nggak pengap. Lalu ini wash table dan ya itu kamar utama di lantai tiga. Oke kita ke lantai empat ya. Oke ini adalah akses ke lantai empat. Jadi lantai empat ini sebenarnya extra space yang bisa dipakai oleh dua keluarga. Lantai empatnya masih belum beres tapi space-nya udah terbentuk jadi ini nanti bisa ada sofa dimana pemilik rumah suka bercocok tanam. Jadi di depan ini dibuat box-box seperti ini dimana nanti bisa nanam sayur jeruk nipis cabe atau barang yang dikonsumsi sehari-hari. Ini di Jakarta jadi waktu siang panas banget tapi mungkin ruangan ini akan lebih efektif pada waktu malam hari. Kayaknya kita bikin area platform mungkin nanti bisa dipakai barbecue atau dipakai santai-santai tapi mungkin bisa efektif setelah jam 6 atau 7 malam. Karena siang seperti ini ya udara Jakarta cukup panas. Dan kalau lihat di sana kita kasih semua pompa reservoir air dan untuk servis di dak beton lantai atas supaya aksesnya gampang. Jadi nanti ada tangga portable yang kita udah siapin tinggal dicantelin ke sana kalau mau servis dan segala macam tinggal naik ke atas. Jadi aksesibility untuk servis pun akan lebih mudah. Kita hampir udah muterin semua rumah dari lantai 1, 2, 3, 4. Sekarang kita mau lihat turun lewat tangga yang ini. Oke itulah house tour kita hari ini. Tadi kita udah lihat dari lantai 1, 2, 3, 4. Jadi inilah rumah yang terletak di daerah Jakarta Barat. Semoga house tour ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Sampai ketemu episode house tour selanjutnya.